Pemirsa dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-76, Kapolres Banjar AKBP Doni Hadi Santoso melakukan sambung rasa dengan para purnawirawan Polri yang pernah bertugas di lingkungan Polres Banjar pada Kamis 23 Juni 2022. Setidaknya ada 5 rumah purnawirawan yang dikunjungi oleh Kapolres dan juga jajaran. Peringati Hari Bayangkara ke-76, Kapolres Banjar AKBP Doni Hadi Santoso melakukan sambung rasa dengan para purnawirawan Polri yang pernah bertugas di lingkungan Polres Banjar pada Kamis 23 Juni 2022. AKBP Doni Hadi Santoso bersama perwira dan anggota bayangkari Polres Banjar mengunjungi 5 rumah purnawirawan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, salah satu purnawirawan yang dikunjungi ialah Darmani, purnawirawan polisi berpangkat ibda yang selama ini tinggal di Jalan Pendidikan, Kelurahan Sungai Pering, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Matannya berkaca-kaca menyambut kunjungan Kapolres Banjar AKBP Doni Hadi Santoso dan rombongan. Dalam kunjungan tersebut, Kapolres Banjar AKBP Doni Hadi Santoso memohon doa Darmani agar para personil Polres Banjar yang bertugas senantiasa diberikan kesehatan. AKBP Doni Hadi Santoso beramah-tamah dengan keluarga Darmani dan mempersilahkan Darmani jika memiliki kepentingan agar berkomunikasi dengan Kabak Sumda Polres Banjar. Kegiatan hari ini adalah salah satu rangkaian kegiatan dalam rangka Bayangkara ke-16. Hari ini kita memaksanakan sambang ke purnawirawan-purnawirawan yang purnawirawan dari Polres Banjar. Ini berkandung maksud untuk menjaga terus silaturohim antara petugas yang sudah purna dengan kami-kami yang saat ini sedang bertugas dengan tetap mengingat dasar-dasar dari beliau. Dari Banjar, Kalimantan Selatan, Tim Liputan Madu TV mewartakan.